Hai alam mengasihi kita tapi kita tidak pernah mengasihi alam menunggsi kan kadang-kadang bahasa kasarnya kan tidak tahu diri kurangnya ketidaktahuan diri ini timbul keragusan ke egoisan itu makanya disebut angkara murga simbol jurga dan kalah ya wistupak karena manusia pada terjebak pada keinginan hasrat ego hanya memenuhi kebutuhan secara fisik secara fisik padahal wadah itu kan hanya apa fisiknya hanya sebuah wadah gitu ketika wadah ini udah gak ada nyawanya apa bisa ngerasa apa-apa ya rasa padahal nyawanya rata dipikir kami banyak kejadian kalau enggak di jaga disimpan di museum itu banyak yang sebenarnya kan bisa kok kan kalau kita pemerintah itu bener-bener merawat di tempat kan ada stafnya staf penjaga kan bisa karena mungkin karena keterbatasan ya permahaman tentang sebab itu pemerintahkan kalau seharusnya yang benar itu biar di tempatnya untuk menjaga energi karena mereka enggak tahu bahwa disitu ada kandungan energi yang enggak boleh dipindah-pindah kan bisa kan menyuruh staf kan BPCB kan iya kan kan itu kan ada penjagaan iya iya kan kenapa takut gunanya pegawai BPCB buat apa ya kan nah itu kan ya ada something ya dari pihak mungkin mungkin ada sisi yang bisa memberikan nah oke nah waktu itu saya bilang waktu itu Iki situs itu seperti ini itu harus dikembalikan pada tempatnya aku kayak nyelomong gitu tanggal sembilan atau tanggal itu ya refleks yang itu harus dibalik kembalikan lah kok terpau tujuh hari ada berita itu ya istilahnya Allah walang lah ya entah hak mungkin kebetulan aja atau mungkin unsur kesengajaan bisa jadi ya kita nggak bisa berpikiran negatif memang mungkin sudah waktunya harus dikirim dari sekarang bayangkan museum nasional sudah berapa tahun disitu ya berpuluh-puluh tahun berpuluh-puluh tahun kenapa baru kebakarannya sekarang enggak enggak Nah itu kan yang jadi pertanyaan Mas tinus selama menjalankan misi pasti panjangkan itu kan interaksi dengan leluhur oke nah itu pesan-pesan apa saja yang sudah panjang dengan terima dari ya intinya gini Mas Hai kan dunia ini morad-maret ini karena faktor angkara kita merupakan ya kan di samping ini kurangnya adanya pendidikan tentang kesejatian diri Hai yaitu mas waktunya budaya melek bengi apa enak iya iya coba lho misalkan jika manusia di bumi ini punya budaya melek bengi melek bengi itu bagus loh tapi sih meleknya melek nyapo ya akhirnya melek Mas perenungan dulu kan ada perenungan samadhi ya kan orang kalau ada bimbingan seperti itu mungkin enggak akan melakukan perbuatan yang mungkin lebih merugikan ya dia tahu dia pasti tahu Hai apa yang harus dia lakukan ini bisa merugikan orang lain atau enggak ya kita atau enggak ketika orang bisa terbimbing tentang hal itu mungkin Hai tidak ada kemiskinan moral betul ya dunia ini kan karena waktu itu masalahnya kurang moral moral diakibatkan karena apa itu di samping itu pengaruh kapitalisme itu tadi nepotisme yang konspirasi bahwa kayak zaman dulu ya dulu kan belum musim kredit itu kan kan orang itu kita eh nompok pena akhirnya menjebak dan makin hari kan kehidupan ini kan kayak kerjaan zaman sekarang harus ditarget misalkan jual mobil harus sekian ya Nah itu kan sama aja menjebak rakyat mau nggak mau akhirnya mau kredit konsumerisme semua kan itu akhirnya menjebak akhirnya gaya-gaya kehidupan yang seperti ini terbudidaya semakin merebak Hai timbulah angkara murga enggak hati ada nih kondisi kekurangan dulu kan alon-alon waktu kelakon orang sekarang alon-alon rantau popo iya ya karena apa semua orang dididik untuk menjadi seraka podong gerang sana itu nonton istilahnya hal ini sudah sulit dikendalikan kita mengajari orang lain pun enggak akan mampu jalan satu-satunya ya cokro panggilingan alam ya akan tetap unsur alam ini akan bekerja mau nggak mau udah dari perjalanan ini saya saya kembalikan perjalanan ini kan yang saya gunjungi kan bekas-bekas kerajaan di era kuno dia selama ini kan leluhur itu ibaratnya meninggalkan kita semuanya ilan dibiarkan kita itu istilahnya kayak lepas dari tanggung jawab para leluhur ya nah ini mulai diaktifkan kembali ibarat dari kerajaan-kerajaan kuno yang disitu ada yoni-yoni masalah itu di on-kan lagi jadi kalau di on-kan semuanya ini akan memberikan energi positif Hai khususnya Nusantara ya kan nah ini otomatis akan berpengaruh dengan pembersihan dan pembersihan apa yang dibersihkan nah itu maksudnya pembersihan itu bagi angkara murka itu yang dibersihkan pembersihan angkara murka ini kalau misalkan kita ngobrol kayak gini mungkin memberikan pencerahan bagi sebagian orang dan itu sedikit mungkin orang mulai terkembali tercerahkan dengan pengertian tentang kesejahtiaan hidup bagaimana kita menjalani hidup seperti sebagaimana leluhur dulu lakukan kayak samati melekuni pengembalian pengembalian tentang kesadaran seperti itu kan bagian kecil yang bisa menerima tapi kan secara mayoritasnya nggak mau tahu yang penting contoh duit nah ya kan nah itu solusinya bagaimana salah satunya ya seleksi siapa yang tidak mau mau merubah dirinya untuk melatih membangkitkan kesadarannya Hai Yahweh selewat Mas makanya dalam istilah Jawa Hai difokuskan agar set manusia itu bisa hama mayu hayuning bawono kita lebih memperindah kehidupan yang sudah indah hidupannya sudah indah dan kita diwajibkan untuk mengindahkan dengan perbuatan kita perilaku kita karena kita sudah diberikan keindahan ya kan tetapi kita merugikan memang kayak dibanguni supratuktu semuanya memang memudahkannya tapi secara materi tetapi kan tidak ada kemanfaatan bagi alam tak alam akan rusak ya sekarang misalkan dia bangun jalan toli berapa pohon yang dibutuh sedangkan rakyat dianjurkan dilarang menebang pohon tetapi dari pihak pemerintah Hai berapa ribu pohon belum itu pohon itu dijadikan atau dimasukkan ke saldo rekening berapa juta pohon itu bayangkan itu hanya memberikan eh apa namanya keuntungan dari pihak tertentu terkait ya sebenarnya gini eh negara yang dikatakan sejahtera itu bukan masalah insfa terturnya kan hanya menunjukkan luarnya kemek tapi dalamnya ternyata banyak masyarakat yang masih dirugikan ya kekurangan dan misalkan bangun jalan tol ini atau yang menikmatikan bisnismen Hai koruptor men terus ya kayak rakyat rakyat kecil apa merasakan kan enggak juga bukannya malah membaik tapi segalanya serba mahal malah naik kehidupan makin susah Hai dah seharusnya kan namanya negara yang dibilang sejahtera itu ketika rakyatnya tidak pernah tidak ada yang kesusahan dari faktor pendidikan tercukupi ya sekarang apa suatu negara itu yang dipentingkan adalah SDM nya betul kalau kita diberikan set kesediaan fasilitas negara dari negara tapi SDM dari setiap rakyatnya tipiskan akan memperbanyak kasus moralitas ya kan kayak misalkan di TV aja berita yang ini itulah kejahatan ini kejahatan itu semakin banyak karena apa kurangnya adanya ke pemerintah dalam memikirkan SDM Hai itu Mas ya kalau misalkan sekolah WSM bayar larang sekarang negeri aja melebihi swasta kalau misalkan dari sekolah ini dipimpin diberikan ya kan kemudahan mungkin kan tidak ada itu karena dari segi guru-guru juga sekarang pendidikan hanya difokuskan pada hal yang materi ya tapi untuk pendidikan secara pendidikan nilai secara kesejatiaan hidup kan sangat tipis sekali itu pun pelajaran agama aja enggak enggak begitu penting kadang-kadang di kurikulum sekolah kan nah itu kan semua difokuskan hal yang sifatnya materi karena kita terjebak sudut pandang kita pada negara lain ya juga misalnya gini biarpun negara ini disebut dibilang sederhana enggak apa-apa tetapi rakyatnya enggak ada yang kesusahan nah itu baru dikatakan orang eh kategori negara yang sejahtera sejati yang memang sejahtera itu enggak perlu kelihatan Wah mungkin secara teknologi inspiratu turun gitu ya nah kadang-kadang terus dari segi alam juga akan rusak sekarang hujan sekarang kan musim sudah nggak ada musim kemarau dan musim hujan adanya musim banjir dan musim kering itu musim banjir dan musim kering kalau musim loong kalau hujan pasti banjir loong lagi nggak apa musim sebulan aja musim hujan sebulan sepada kekering karena faktor apa berkurangnya pohon itu akan mengurangi penyerapan air dalam tanah kalau prediksi jendengan mas tinus eh musim kering ini apakah masih lebih banyak yang mungkin Oktober awal atau sampai pertengahan udah hujan Alhamdulillah ya tapi ini udah nih udang dan banjir waduh lagi karena apa ketika pohon ini berkurang kan penyerapannya juga otomatis sekarang gini ya kekeringan pohonan banyak yang tumbang di samping itu banyak penebangan karena pembangunan eh isfah tubur termasuk gedung-gedung ya penyerapan ke tanah ini kurang jadi air itu tidak menyerap ke tanah tapi bablas akhirnya membanjiri ya 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 ketika air yang dan kondisi ketika kemarau itu kan panas banget karena kan suhu sekarang kan derajatnya kan lebih dari sebelumnya sangat panas makanya tingkat penguapan jauh lebih banyak volumenya maka turun hujannya semakin lebat dasar rewis penguapan banyak hujannya lebab turun kurang penguapan ya sudah tepat makanya zaman sekarang ganti musim 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 banjir sama musim kering makanya banyak dan dengan hal-hal seperti ini kurangnya kesadaran manusia untuk peduli dengan alam banyak kuncinya disitu mas barang siapa Hai mana adalah istilah hamamayu hayu ningbawono artinya kita ada ada kecintaan ya terhadap alam alam akan memberikan apa yang kita berikan lagi yang kita berikan kerusakan ya maka akan diberikan kerusakan oleh alam juga kan hubungi balik betul alam mengasihi kita tapi kita tidak pernah mengasihi alam menung sohi kan kadang-kadang bahasa kasarnya kan tidak tahu diri nggak kurangnya ketidaktahuan diri ini timbul keragusan itu tadi ke egoisan itu makanya disebut angkara murga simbol jurga dan kalah ya wistupak karena manusia pada terjebak pada keinginnya hasrat ego hanya memenuhi kebutuhan secara fisik secara fisik padahal wadah itu kan hanya apa fisik itu hanya sebuah wadah gitu ketika wadah ini udah nggak ada nyawanya apa bisa ngerasak apa-apa ya rasanya padahal nyawanya rata dipikir bahkan alaga itu hanya sebuah alat betul misalkan ini manusia ketika manusia ini hidup yang merasakan nikmat susah bahagia sedih itu yang merasakan raganya atau jiwanya jiwa raga Mas kalau raga kan alat yang merasakan jiwanya karena apa pada akhirnya manusia ketika kehilangan jiwanya tetapi raga tidak bisa merasakan apa-apa berarti yang merasakan jiwanya ya sudah padahal orang tidak pernah memperhatikan jiwanya hanya memperhatikan fisiklinya nah ini yang terbelenggu membuat manusia terbelenggu mereka sudah tidak pada memahami esensi dari kehidupan ini Hai kalau orang mempelihara mengayomi jiwanya melestarikan jiwanya memperhatikan jiwanya secara secara otomatis secara fisik akan bagus tetapi ketika fisik hanya orang hanya memperhatikan fisikkan yowes almas akhirnya ya beginilah nafsu-nafsu belakang keinginan belakang hasrat keinginannya yang hanya sifat yang dirasakan oleh secara fisikli kenikmatan ragawi tapi kenikmatan secara jiwa nggak dapat geng Mastinus karena memang hanya merasakan keenikmatan alatnya terjebak di alatnya ini pada sebenarnya yang merasakan jiwanya untuk manusia ketila ketika kehilangan jiwanya raga nggak bisa merasakan apa-apa hai 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 hai